Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya channel Jolok Hamster kali ini saya bakal membahas tentang harga-harga hamster karena banyak kalian yang tidak tau harganya dan mengapa sebabnya ada yang mahal, ada yang murah dan juga banyak juga orang yang sering tanya untuk masalah harga apakah ini kemahalan atau kemurahan yuk simak video saya berikut ini yang pertama adalah hamster kembar hamster kembar adalah hamster yang sangat populer di Indonesia karena bentuknya yang kecil dan lincah hamster ini termasuk hamster yang paling laku karena harganya yang murah dan juga banyak peminatnya warnanya yang sangat banyak bukan hanya satu warna bahkan seperti putih bahkan variannya sangat banyak sehingga saya sendiri pun masih belum hafal nah untuk hamster kembar sendiri ini harganya lumayan murah ya untuk daerah banjar mesin sendiri ini harganya cuma Rp20.000 untuk daerah jawa mungkin ada yang Rp10.000 atau Rp15.000 jadi kisaran harganya dari Rp10.000 sampai Rp25.000 ya nah kenapa hamster ini murah karena perkembangannya yang sangat cepat hanya membutuhkan waktu usia usia 3 bulan usia 3 bulan mereka sudah bisa berkembang biak dan melahirkan anak namun hamster ini suka menggigit nah itulah kenapa tidak direkomendasikan untuk anak-anak karena sifat hamster ini yang suka menggigit dan murah namun itulah kekurangan dari hamster sendiri suka menggigit namun kelebihannya banyak variasi warna dan sifatnya yang lincah nah untuk jenis selanjutnya ini ada hamster winterweight hamster winterweight sendiri memiliki bentuk yang hampir sama dengan hamster campbell namun hamster ini harganya cukup mahal ya karena sifatnya yang jinak nah untuk hamster winterweight sendiri harganya dari Rp40.000 sampai Rp60.000 nah ini dengan hamster campbell berbeda bulunya yang sangat lebat dan enak dipegang dan sifatnya yang jinak namun dari hamster winterweight sendiri ini kekurangannya itu warnanya hanya sedikit cuma warna putih warna golden dan warna safir atau normal nah karena variannya sangat sedikit jadi warnanya kurang kurang mengesankan nah namun ada juga ini hamster hybrid hamster hybrid sendiri hampir sama dengan winterweight ini persilangan antara winterweight dan campbell namun tidak dikawinkan secara langsung ini ada perkawinan yang genetik ya bukan dikawinkan secara langsung karena berbeda jenis itu sangat sulit untuk dikawinkan untuk hamster hybrid sendiri ini jadi ada karena oleh faktor manusia nah namun untuk sekarang winterweight sendiri ini sangat jarang ada ya yang winterweight asli sudah banyak persilangan antara winterweight dengan campbell tidak ada winterweight yang secara resminya selanjutnya hamster syrian hamster syrian ini berasal dari kota syria hampir sama dengan namanya ya badan yang sangat besar nah hamster syria sendiri juga bisa disebut dengan hamster jayan atau hamster lokal karena hamster syrian sendiri hamster yang paling pertama masuk di Indonesia nah untuk varian warnanya juga cukup lumayan ya ada abu-abu, kuning, hitam, putih motifnya juga bervarian nah untuk harga hamster ini sendiri walaupun badannya besar harga hamster ini tidak terlalu mahal ya karena untuk perkembangan biaknya sendiri sangat cepat dan sekali melahirkan banyak ya tidak sedikit jadi harganya murah untuk di kalimantan sendiri harganya berkisar 20 ribu sampai 40 ribu masih termasuk mahalan winterweight ketimbang hamster syrian ini nah untuk sifatnya sendiri hamster syrian ginak ya dan pemalas bila sudah besar seperti ini dia lebih banyak diam kecuali ukuran masih kecil seperti ini dia masih agresif dan bila sudah besar tumbuh dewasa dia akan sangat suka diam jadi tidak terlalu bermain-main nah itu sangat membosankan bagi kalian yang memeliharanya namun apabila kalian suka memegang hamster yang berukuran besar silahkan beli sederian namun apabila untuk melihat kelincahannya dalam bermain untuk menghibur kita saya rasa syrian kurang cocok yang terakhir adalah hamster roborovski roborovski badannya sangat kecil ini sudah ukuran dewasanya ya kenapa harga hamster ini cukup mahal karena untuk perkembang biakannya ini sangat lambat ya bahkan sangat langka untuk dicari daerah kalian bahkan bisa tidak ada untuk menjual seperti ini nah untuk daerah banjermasin sendiri harganya berkisar dari Rp50.000 sampai Rp75.000 untuk di Indonesia sendiri roborovski hanya ada untuk winter wet untuk untuk wheat paste dan normal paste yang ada mukanya putih dan mukanya yang agak coklatan nah hamster ini sangat lincah ya dan sangat suka bermain nah buat kalian yang sudah bosan melihara hamster kembel, winter wet dan syrian ini adalah solusinya untuk kalian yang senang melihara hewan karena hewan ini sangat tidak membosankan selalu tingkah lucunya bahkan ini juga lucu namun kekurangannya hamster ini sangat sulit untuk dijinahkan nah itu tadi harga dari hamster-hamster yang ada di Indonesia keempat hamster tadi dan satu tadi itu hair breed yang pertama itu hamster Campbell yang kedua winter wet ketiga syrian dan keempat roborovski untuk hair breed itu persilangan atau winter wet dan Campbell nah walaupun tadi karakternya beda-beda misalnya Campbell menggigit winter wet jinak robo lincah dan syrian jinak nah itu tapi untuk hewannya itu tadi kembali lagi kepada kita ya tergantung perawatan kita untuk hamster itu jinak atau bisa aktif dengan kita bahkan ada hamster yang suka menggigit Campbell ada juga menggigit winter wet juga ada bahkan Campbell ada juga yang jinak tergantung perawatan dari kita sendiri namun sifat aslinya seperti yang saya jelaskan tadi hamster Campbell suka menggigit syrian jinak dan suka tidur winter wet tidak suka menggigit dan roborovski lincah demikian pendidikan dari saya terima kasih selamat menikmati